Iya, iya, iya Sama, Dek, biar, uang, sama tiket harganya berapa, Dek, tempatnya koko harganya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya banyak, misalnya, selisihnya banyak Podo-podo naik pesawat dan sama? Sama, itu sama kata itu temanku beli di atas 7 ribu lebih 7 ribu lebih, terus kamu beli Nek, koko berapa? Cuman 6,350, makanya itu Wah, kak C, wak, kemen Tersatu tanya, loh kamu, bookingnya apa nih? Bookingnya dia lebih awal dari aku, C Tapi lebih mahal dari kamu? Lebih mahal dari aku, sama-sama di bulan Maret Sama-sama ya, makanya aku gak ngerti koko karena Karena koko gak bisa ngerti, resiti, resiti, resiti Soalnya dia mungkin gak kartu kredit Yang diamond, orang podo-podo tuku aku mbak, koko bedo lho mbak Aku itu sama-sama buli sama koko itu Punya koko itu lebih murah Aku gak ngerti Karena mungkin punya koko sudah member KT Sudah diamond makannya Punya koko lebih murah daripada punya saya Punya saya kan silver Iya, iya, iya Oh koko diamond Iya, koko diamond ini kan Aku silver, mas Yan Iya, iya Iya, iya, iya Ya, iya, iya Tempat ini koko lebih murah Masa pito ngewu sama 6,300 Wah yuk Adonan gandingin 7,000 ini lebih 7,000 ini masih lebih 7,000 ini masih lebih dia itu 7,000 masih lebih Sementara, koko cuma 6,300 Iya 6,350 cumanan gitu loh padahal juruannya banyak permintaan iya makanya saya banyak permintaan kan juga enak tau jadi udah di Bantu yowes ngomong explain sama majik kamu lagi gak percaya kalau numpah tiket diri kan banding nong ya 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 mantan nomba nongin gimana kepercayaannya narko nomba nongin oke 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 bukai oke itu perbedaannya ya karena Koko punya member diamond diamond hill namanya diamond peel apa diamond hill apa diamond apa gitu loh saya punya cuman silver mbak saya membernya itu cuman silver jadi koko itu diamond kenapa harganya koko sama-sama beli di tempat yang sama punya koko lebih murah punya saya lebih mahal jadi punya koko itu lebih murah dibandingkan punya saya kalau beli tiket makanya saya sebilang nih hati-hati buat teman-teman yang sebentar lagi lebaran banyak orang yang modus-modus di media sosial khususnya mau lebaran ini tahun kemarin di 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 tahun kemarin Terima kasih. Hati-hati saat membeli tiket ya, saya selalu katakan hati-hati membeli tiket, beli online boleh, tapi harus yang terpercaya, saya ada beberapa orang, di tahun kemarin ada 10 orang gagal terbang, posisi sudah ada di bandara, ternyata tiketnya palsu. Jadi jangan cari yang murah, kalau kalian sendiri tidak pasti dan tidak kenal sama travel agentnya, bahkan tidak bisa kalian cari atau kalian selidiki, lebih baik jangan mencari online yang belum jelas, apalagi memberikan diskon besar-besaran, padahal tiket pesawat kan mahal, nggak mungkin tiba-tiba ngasih diskon pada kalian ya. Jadi buat teman-teman itu aja dari saya, tetap semangat melakukan aktivitas, saya mengingatkan sebentar lagi lebaran banyak orang akan mengambil keuntungan dari kita, kita selalu berjuang dan berdoa, semoga kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan keluarga kita yang ada di Indonesia juga kuat menghadapi kehidupan yang ada. Dan buat kalian yang ada di luar negeri, semoga sukses selalu, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup baik dan terima kasih, bye-bye.